Pagi apa jam 3 pagi? Gara-gara dia dengar suara gamelan Pada itu gamelan di ruangan itu udah gak ada? Gak ada Terus si Padri ini Dia tuh buka pintu ruang gamelan Ya nyatanya kan Mungkin kayak Biar menghirup udara segar gitu kan pagi-pagi Dia buka pintu ruang gamelan Di depan pintu itu Itu ada katalit nuk bang Apa itu? Oh dibalik? Iya Selamat malam Teman-teman Kali ini Gue berada di Yoyogi Pamilpa Di Panjibuno Di sini gue akan podcast kisah horor Perdana ini kita ya Podcast kisah horor Nah kebetulan di sini Nah sumbernya Ada Dika Halo guys Jadi gue yang bakalan cerita Malam ini Untuk cerita horornya Cerita horor Jadi Temanya tentang apa horornya ini? Horor di sekolah Langsung aja Langsung aja Langsung aja Diceritain Jadi dulu tuh Gue SMA Gue gak usah sebut nama SMA nya kali ya Gak usah Ntar SMA nya jadi orang kadang takut Iya Dan maksudnya SMA ini juga Berkaitan dengan Institusi pemerintahan juga gitu bang Bukan dibawah naungan kemendikbud Tapi naungan Tapi daerah Bekasi atau Jakarta apa? Daerah Bekasi Daerah Bekasi Dan Apa namanya Basisnya tuh agama lah gitu Jadi Kayaknya gak etis gitu Sebutin namanya ya Jadi gue pokoknya SMA di Bekasi Di SMA gue Dulu tuh gue ikut X School Awal mula tuh gue ikut X School Seni Jadi gue masuk X School Seni X School Seni itu terbagi jadi beberapa divisi Ada yang buat cowok tuh biasanya ada divisi band Ada divisi gamelan Para wis Kalau untuk yang perempuan tuh biasanya ada divisi tari Ada vokal sama saman Tidak ada saman Tidak ada saman Gue waktu itu niyata mau ikut X School Band aja Karena emang gue tertariknya disitu kan Di musik Di musik band lah gitu Gitar apapun gitu nyanyi Gue senangnya kayak gitu Tapi Setelah berjalan berapa lama gitu ya Itu Gue dipaksa sampai membina gue Untuk ikut X School divisi yang lain Yang gamelan sama Rawi sini Yang lo kurang suka lah ya Iya Yang lo kurang suka itu Gue sebenernya kayak apaan sih ngapain gue ikut gamelan Emang gue orang Orang tua gitu ya kan Orang dulu Ngapain gamelan kayak gitu Ngapain juga gitu Tapi gue dipaksa Karena katanya kalau misalnya gue gak ikut Gue gak boleh ikut band Males dong gue Yaudah terpaksa gue ikut gamelan Jadi untuk band itu loh Salah satunya harus Masuk ke gamelan itu Iya Karena gamelan sama Marawis ini tuh kurang orang Oh iya Kurang yang minat lah Jadi kayak Karena band rame banget nih Sama pembina tuh Lu masuk yang lain juga gak Kalau gak gue izinin gitu Oh iya Jadi semuanya gitu Terpaksa kita ikut juga Jadi ikut juga ke Marawis itu Marawis, gamelan Nah tapi Setelah Apa namanya Gue mulai ikut Eskul gamelan ini Gue seneng banget sama gamelan ternyata Karena Menurut gue Gamelan itu seni Indonesia banget ya Iya Yang Yang gak ada Yang gak ada Seni yang kayak gitu gitu Beda-beda sendiri Lu ke negara-negara lain Gak ada kesenian kayak gini Karena kesenian kayak gini Itu gak ada gitu Cuman ada di Indonesia doang Iya kayak kalau lu main Keyboard, piano gitu kan Nadanya Doremi gitu Tapi kalau gamelan itu Dami, Nati gitu Oh gitu Iya iya Beda-beda Jadi kayak Dan gue ngerasa Ngedengar musik gamelan itu Kenang gitu Jadi gue mulai dari situ Gue seneng sama Eskul gamelan ini Saking senengnya gue Gue kadang tuh Kalau lagi jam kosong Atau lagi cabut gitu Gue ke ruang gamelan Jadi ada ruang gamelan sendiri Gue ke ruang gamelan Ntar ngulik lagu gitu Yang tadinya gak tertarik jadi tertarik Iya iya Gue jadi seneng disitu Iya Nah Terus Exkul gue ini tuh Spesifik seni ya Kita tuh punya cara sendiri Untuk nyari uang Kayak misalkan kalau Si Marawis Gue ikut Marawis juga kan Iya Itu tuh kita biasanya Ngajar anak-anak sekolah Terus Ngajar ibu-ibu Yang kurang kerjaan gitu Yang suaminya kaya gitu Terus kayak Gue nyari kesibukan Ya udah gue ngajar Marawis Kayak gitu Kalau band itu Biasanya kita dapat Kayak Isi-ngisi acara nikah-kafe gitu Atau ikut lomba-lomba gitu Kita nyari belita dari situ Nah kalau gamelan Itu biasanya project gede Jadi entah itu project pemerintahan Atau swasta Swasta iya Nah kayak misalkan Kalau pemerintahan itu Kayak waktu ulang tahun Bekasi Gue ikut Di Apa namanya Di Sumarekon Parade Budaya di Bandung Jadi emang duit-duit gede lah Kalau gamelan pemainannya Nah Kayak yang tadi gue bilang Kita tuh sering banget Dipanggil untuk ngisi acara Tim gamelan ini Iya Jadi waktu itu gue pernah Dapet Panggilan Ini dari swasta bukan dari pemerintah ya Iya dari swasta Untuk Ngisi acara Grand Opening Ini satu restoran besar Kalau gue sebut restorannya lu tahu Tapi kayaknya jangan Iya Privasi aja lah kalau itu Iya Depannya M Tengahnya C Belakangnya D Itu bukan Privasi Itu emang Dia bisa Udah Iya itu Dia bisa Jadi dia baru buka cabang di Juanda Juanda Bekasi ya Iya Dia baru buka cabang disitu Terus Dia pengen kayak Grand Opening nya ini tuh Ke Indonesian banget gitu Jadi kita dipanggil tim gamelannya untuk ngisi Grand Opening nya dia Iya Kita tuh Ngisi acara itu Sebulan itu Pasti ada aja Dua kali tiga kali gitu Jadi kita tuh udah pasti Jadi itu horornya gimana ya Setiap hari latihan gitu Nah jadi gini Kebiasaan kita Kalau misalkan Apa namanya mau ngisi acara Hamin satu acara tuh kita nginep di sekolah Iya Jadi Buat latihan Jadi misalkan nih Gue Pulang sekolah Acaranya besok Acaranya besok Gue pulang sekolah Gladi Resik kan tuh Di sekolah Terus udah nih lancar Kita angkut Alat-alat gamelan ini Ke venue Iya Ke restoran MD gitu Iya Kita angkut disitu Terus kita balik lagi ke sekolah Kita janjian Abis maghrib Kita ketemu lagi disini Di sekolah Untuk kumpul Untuk nginep gitu Tujuannya supaya besok Gak ada yang ngaret kan gitu Iya On time Pulang lah Abis ngangkut Abis ngangkut barang-barang ini Balik lagi ke sekolah Pulang gue Maghrib Gue dateng lagi ke sekolah Gue dateng sendirian Yang pertama kali dateng tuh gue Sekolah gue tuh Luas banget bang Luas banget Jadi kayak misalkan Dari pintu masuk Misalnya disini pintu masuk Kayak misalnya bisa 500 meter itu Jauh juga ya Iya iya 500 meter itu Baru sekolahannya? Jauh Jadi Dari Parkir Dari pintu masuk Apa sih? Security ya Dari post security itu Kedalam tuh jauh Nah dalam itu kan udah lingkungan sekolah Dan sepi gitu Gue langsung jalan ke ruang gamelannya Kosong dong Iya Karena kan lu aja baru sendiri kan Iya Dan alat-alat gamelannya juga Udah kita angkut Jadi gak ada apa-apa Di ruangannya itu kosong aja Udah nih Gue dateng ke dalam Gitaran Terus Gak berapa lama kemudian Dateng temen gue Namanya Kita sebut aja Padil Iya Samaran itu ya? Kita sebut aja Padil Padil dateng Eh dik gitu Ngobrol-ngobrol gitu kan Ngobrol-ngobrol Posisinya kita tuh duduk di Depan ruang gamelan Gue ngadep ke arah si Padil Padil ngadep ke arah pintu masuk Pintu masuk Pintu masuk ruang gamelan Berarti di belakang gue tuh Gue lagi ngobrol-ngobrol Terus si Padil bilang Eh itu siapa? Sultan ya? Sambil ngeliat dan nunjuk ke arah pintu masuk Karena ada temen gue Namanya Sultan juga Dia tuh tinggi Putih orangnya gitu Si Padil Kayak ngeliat Ada sosok lewat Di depan pintu ruang gamelan itu Pas kita Pas si Padil ngomong kayak gitu Ya gue cek dong sama Padil ke depan Jadi posisinya pas kita keluar dari ruang gamelan Kan sosoknya jalan kesana tuh Kita nengok ke kiri itu buntu bang Gak ada apa-apa Ada kantin doang Tapi kosong Gak ada apa-apa Karena malam kan ya? Iya Mungkin si Padil salah liat yaudah gitu Kita masuk lagi Singkat cerita Yang lain pada dateng lah Pada dateng Terus yaudah biasa kita Ngabisin waktu kayak main email Terus Apa namanya Main kartu segala macem lah gitu Kita itu Udah kebiasaan kayak Kalau misalkan emang besok ada acara gitu ya Kita tuh tau kalau misalkan Yang paling penting itu Ngejaga kondisi badan Iya biar pit ya kan? Jangan sampai drop gitu Iya biar pas pentasnya oke kan lah ya Betul bang Jadi Jam 11 malam itu kita semua udah tau Kalau kita harus tidur Tidur lah kita jam 11 malam gitu Di sekolah itu Barang-barang pada? Iya di sekolah Dan di ruang gamelan Yang mana itu Kan gue bilang kan jauh dari mana-mana gitu Iya Di pojok banget Nah Ini ada cerita Tapi dari temen gue Yang ngerasain Namanya Herman lah Kita tanggil gitu Jadi kita tidur Jadi dia bisa ngerasain maksudnya dia indigo? Enggak enggak Jadi kan kita tidur nih jam 11 kan Gue 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 baru dapet cerita dari si Herman ini setelah tampil Oh Jadi awalnya gue gak tau cerita ini Setelah tampil si Herman cerita gitu Jadi Kan Kita tidur jam 11 Si Herman ini kebangun jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu Gara-gara dia denger suara gamelan Pada itu gamelan di ruangnya itu udah gak ada? Gak ada Udah gak ada Dan Apa gamelan itu kan banyak alat musiknya ya Dia denger suara saron Suara itu apa? Suara itu alat musik gamelan yang gue mainin Gak apa? Yang kecil-kecil itu? Yang dia tuh Kayak panjang-panjang Terus Ah Kayak model angklung tapi yang besi gitu bukan? Iya yang besi Bukan angklung, angklung bukan yang berbeda Ada yang panjang-bang Iya Yang kayak Tuts piano Iya Yang panjang-panjang gitu Terus gejjjjr gitu Dia denger suara kayak gitu Yang suara ting-ding Iya gitu Dia denger suara kayak Tenk 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 Teng-ting Gitu itu dia denger dia kebangunkan terus dia baru sadar kalau misalkan emang kayaknya enggak beres nih gitu orang alat-alat kembali dibawa dari situ gitu kan ada suara kayak gitu ya udah dia dimaksain tidur lagi lah kita bangun itu jam 4 pagi karena biasanya kita tuh kalau misalnya apa namanya mau ngisi acara kita jam 4 pagi tuh bangun untuk mandi di masjid dekat apa sekolah karena kalau misalkan kita mandi pas lagi sholat subuh orang-orang dipada sholat subuh kan nggak enak jadi kita ngincarnya sebelum orang-orang sholat subuh nih duluin lah ya yang duluin lah orang-orang sholat subuh kita mandi bukan sholat ya nggak jadi jam 4 kita bangun posisi gue masih tidur gue masih tidur yang bangun duluan temen gue yang tadi yang dateng setelah gua sih Padri dia dia dateng eh dia bangun dia dia bangunin kita semua kayak weh bangun 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 nyalain lampu gitu kan bangun lo semua bangun gitu ayo mandi-mandi jangan jangan pada telat gua masih setengah sadar gue masih setengah sadar tidur gitu kan terus si Padri ini dia tuh buka pintu ruang gamelan yang nyatakan mungkin kayak biar-biar menghirup udara segar gitu kan pagi-pagi dia buka pintu ruang gamelan di depan di depan pintu itu itu udah kata Lidnuk Bang apa itu Oh dibalik Iya iya tahu dibalik Oh iya gue nggak berani nyebut ya berarti dia langsung sok dong kalau dia pas buka langkut ketemu kutilanak si 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 Padri ini buka pintu dia dia ngeliat ada sosok itu dan sosoknya mirip kayak yang dia lihat pertama yang lewat yang lewat tinggi putih gitu terus katanya lehernya panjang terbang-terbang gitu sambil ketawa nah ketawanya kita denger semua iya kan kan kalau gue nggak tahu ya kan gue masih masih setengah sadar gue nggak tahu anak-anak yang lain mungkin udah pada bangun juga apa gimana gitu tapi gue denger suaranya nah si 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 Padri ini ngeliat itu langsung banting pintu gue juga yang denger suaranya maksudnya suaranya itu tuh kayak nusuk telinga banget gitu Bang terenggang-nyang langsung ya iya kayak bayang-bayang gitu ya suaranya tuh kayak buka-bukan kayak lo denger suara biasa gitu ya gitu ngerti nggak sih lusuk banget jadi gue yang masih yang masih setengah sadar itu juga kayak ngerti enggak dari tidur langsung bangun gua denger kayak gituan si Padri langsung banting pintu lagi ke dalam Hai terus udah tuh anak-anak yang lain yang ngeliat sama yang masih setengah sadar itu juga langsung bangun kita ngeliat berarti yang ngeliat bukan cuman si Padri doang sama beberapa anak yang udah bangun ya terus udah kayak gitu ya udah kita kita mojok di ruang gemelan nggak ada yang berani keluar dari ruang gemelan itu sampai matahari terbit air berangga mandi akhirnya iya iya akhirnya pada kemandi nah apa matahari udah kelihatan juga kita masih belum berani gitu masih mojok gitu sampai pembina gue datang buka pintu kalian kenapa belum pada apa siap-siap gitu ini udah jam berapa Waduh kita tuh langsung kayak Iya Pak Iya Pak udah kita mandi kayak biasa gitu kan terus apa melaksanakan acaranya itu cukup dan besokannya gitu kita sakit semua Bang gara-gara ngeliat itu ya kayak ya kayak yang gue rasanya badan gue tuh kayak penggel-penggel berat gitu ya kepala gue pusing banget bukan cuman di kepala gitu kayak leher-leher juga gitu gitu Oh itu cerita pertama kali gue ngedenger suara kayak gitu gila sih tapi itu kejadian sekali apa Emang sering gitu kalau-kalau kejadian yang gua rasain kayak gitu itu sih itu itu pertama kalinya gue ngerasain pertama kali gue ngerasain nah selama ini enggak pernah selama ini enggak pernah nginep-nginep di sekolah baru kali itu sering sering kan kita acara sebulan sebulan bisa tiga kali-kali kejadian itu pas itu pas masih yang kejadian horror itu eh pas di itu itu aja apa sebelumnya ada juga cuman enggak begitu tapi bukan gue ngerasain jadi kombina seni gue ini kan juga guru seni gitu jadi kayak waktu itu ada ini ini temen gue dari kelas lain gitu kan ada orang yang bilang gamelan tuh jangan dilangkahin ya kan karena karena ada isinya lagi yang itu saya ngomong-ngomong karena kan dia untuk kan bang kayak diwayang dia pasti ada iya iya kayak gitu buat ngejaga lah katanya buat ngejaga gamelannya nah pada satu waktu lagi praktek nih lagi praktek seni di ruang gamelan itu anak kelas lain terus ada anak cewek yang ngelangkahin si gamelan ini karena mau pergi ke toilet dia-dia jalan ke toilet kan jalan ke toilet perempuan posisi toilet itu kalau lu masuk lurus itu langsung kaca langsung kaca bilik-bilik toilet itu ada di samping-sampingnya bikin satu gitu gitu jadi lu masuk langsung kaca tangkap si cewek ini pas dia masuk itu dia ngeliat dia ngeliat dia tapi hancur di kacanya jadi kayak mukanya hancur gitu jadi dia masuk toilet ngeliat yang di kaca itu terus iya kata pembina gue besokan ini juga nggak masuk karena sakit ada kali seminggu keluar dari es kalau habis itu enggak sih enggak juga kita 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 walaupun walaupun ada kejadian kayak gitu kita tahan maksudnya ya karena kita emang udah senang sama gamelannya gitu loh ini kayak ya walaupun kayak ada ada kayak gitu-gituan sih tapi nggak nanya-nanya gitu misalnya kayak pembina Pak kita pada juga digangguin ini gini-gini tersekalin si pembina itu cerita Oh nggak apa-apa itu memang gini-gini kalau kata pembina gua kenapa waktu itu kita ditampakin gitu karena katanya kita mungkin pas malam tuh berisik emang kita main email kan berisik terus juga ada kata-kata yang kotor keluar gitu atau pembina gua sih kayak gitu itu mungkin kayak penunggu dari ruang gamelan ini tuh nggak senang sama kita itu karena kita selama ini sepi ruangannya selama-selama ini kita nginep juga kita nggak pernah seberisik itu sih malam itu memang berisik banget dan banyak apa banyak anak-anak juga yang pas kita nginep itu bercandanya tuh nggak enak Oh ini si Herman kesurupan si Herman kesurupan gitu jadi mungkin kayak nantang gitu kesannya pakai di malam itu kita ngerasain tuh ditampakin kayak gitu kalau sekolah dia emang iya bahkan sekolah kan dia termasuk ruangannya sepi kalau untuk malam ya kan bukan tempat yang kayak 24 jam ada aktivitas Iya kalau kayak rumah kita kan rumah tempat nongkrong ya kan 24 jam kalau itu emang seneng dia begitu bercandanya kelewat mungkin Iya iya kan ya bercandanya si Herman kesurupan gua kan juga kaget kan kesurupan gimana anjing ini Herman pas kedepan taunya bercanda gitu tapi itu menurut lu paling horor banget itu kejadian itu sebenarnya ada lagi di tempat yang sama bukan-bukan di tempat yang sama tapi di rumah gua Oh kalau itu entah buat-buat berikutnya ini kita tanya-tanya dulu tapi kalau si siapa sih yang buka pintu itu dia ngelihat si kunti itu ya si kunti itu biasanya kan kalau kalau orang yang ketemu itu kan langsung sakit kayak biasanya kebanyakan ya kan karena kan yang gua tahu-tahu ya dari cerita-cerita juga sih gua taunya saling mengambil energi Bang Iya setan itu nampakin diri dia pasti energinya tinggi baru dia berani nampakin diri si itu enggak nggak sakit ya sakit kita-kita semua sakit sakit semua satu tim gemelan sakit besoknya berarti lu tahu juga gini-gini cekodam gua berarti biasanya kalau kejadian begitu mungkin si orang ini punya energi gitu tinggi sehingga si makhluk itu menunjukkan eksistensinya gitu di depan dia jadi kayaknya nyerep energi kita iya besokannya sakit gitu karena kan awalnya kita semakin kita takut jadi semakin kuat Bang kalau kita semakin takut disini kalau ketemu kayak gitu jangan takut jangan takut terus lari aja gimana gimana mau lari dalam ruangan itu kita muter-muter apa gimana emang iya dia kalau semakin kita takut dia semakin kuat makanya dia kalau kita takut nih dia malah-malah sengaja Bang iya sering-sering nah begini iya makanya kalau kayak di laptop itu kebanyakan setan-setan palsu itu kayak setan palanya ditimpah lah iya itu mah yang nonton aja pada beberapa doon iya yang nonton makanya kalau kalau kayak kayak di sekolah emang begitu emang gua juga dulu ada sekolah gua juga sama gitu mana kesurupan masa lagi kalau gue dulu malem-malem lagi waktu kemah dulu kesurupan masal jadi pas lagi kemah itu hampir ada murid total 200-an lebih itu yang enggak enggak kena kesurupan mungkin 50 orang 150 orangnya itu kesurupan semua atau kalau lu kena Bang kalau enggak enggak cek kodamaren tapi libez ini gimana itu kalian apa sampai Ustadz-Ustadz kampung datang Bang Ustadz-Ustadz berarti lebih dari satu banyak banyak iya karena dimasukin di keluar yang satu ya satu masuk lagi hampir 150 orang memang ada itu kesurupan kesurupan masal itu sampai dibawa ke masjid Iya sampai ada dibawa pulang orang tuanya masih kesurupan kagak kalau kalau udah sembuh terus ada yang masuk lagi kapan kain kelar ya emang iya begitu emang makanya ujung-ujungnya perkemahannya ini nggak dijadiin tadi terusin pada dipulangin pada semua kesurupannya nggak tangguh-tanggu kalau cuma dua orang orang mungkin 150 iya kan dari 200 murid 150 kesurupan itu kalau misalnya itu kan muridnya 200-an yang kesurupan 150 itu yang 50 enggak itu kalau setannya ada komandonya kita serang iya kemuka hati itu yang 50 kemungkinan begitu Bang karena kan sekolah gue juga salah satunya belakangnya sawah Bang iya kebun-kebun masih kan ya kebun-kebun banyak jadi sampai usat-usat kampung aja itu sampai dateng pahuran tapi macan semua itu nggak macan juga mungkin ada kadal lagi iya setan kadal apa aja kalau kesurupan yang mau macan sampai sempet di kolan gue juga waktu dulu si Logoy iya dia punya pacar kan dulu ya Baru nyampe dari motor-motor standar yang kesurupan ya bukan karena kesian juga karena si Logonya ceweknya Oh iya gue bantuin logo emang kagak bantuin ya gue bantuin Bang ya gue cakarin Bang udah gue bantuin gendong gitu gendong ke tempat tapi gendongnya bener loh bener lah kali bertiga tuh ya gue paling depan nggak bener ya gue cakarin gue kalau sekolah itu udah pasti Bang banyak-banyak hantunya udah pasti iya kalau dari cinta dia kan sekolah itu udah pasti iya kalau sekolah memang ada tapi kalau emang gamelan gamelan itu kalau gamelan itu kan emang kayak seni musik anu Bang tradisional kayak semacam dan emang kayak udah dari jaman Wali Songo iya biasa kayak gitu energi magicnya magisnya ini ya ada gede kalau untuk gamelan gitu ya makanya kayak diwayang-wayang juga kan kalau wayang-wayang itu pasti ada gamelan itu Bang dan biasanya kalau di acara wayang kan pasti ada yang kayak buat ngejagain ini ya gitu orang satu gitu karena takut kenapa-napa bisa gitu Bang satu juga kalau diwayang juga kita nonton nih kalau benar selesai kita belum boleh pulang Bang Iya memang gitu Bang Iya kita diruat nggak boleh pulang kita iya makanya kita pulang serupan ya 150 orang Cikodam berarti ngeri juga ya 150 ini Bekasi-bekasi kota ini Bekasi kabupaten masih di era sini dong kalau gua dari sini gua sekolahnya berarti masih gua berarti memang masih sawah Iya kan gua bilang belakangnya sawah sampingnya kebun-kebun tuh nah jadi berhubung depannya depan sekolah itu sawah bang depan sekolah gua sawah karena musim kering akhirnya ngadain lah situ kema bareng-bareng tuh dari kelas 1 eh kelas 2 kelas 3 doang dah kelas 2 kelas 3 itu itu keserupan rame itu Bang itu banget deh Bang sampai kawan gua ada kesempatan juga dia lalu pada waktu itu ngapain gua 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 nggak bisa nyemuin gua cuma nonton doang tapi kawan gua kesempatan deh gini-gini cewek cakep dari 150 itu cowok-cewek keserupan cowok-cewek tapi mayoritas kebanyakan cewek iya iya lebih banyak cewek lebih gampang lebih gampang tapi cowok ada ada kalau di daerah sebawah kan dah kawan gua aja kalau kencing aja dompetnya makanya ditaruh di luar ada ada wapaknya iya kata gua lu kalau kencing taruh di luar dompet balik-balik lu hilang dompet lu iya ada wapaknya makannya bocah-bocah sana gitu kodam-kodam iya iya kodam gitu kalau di daerah tempat gua berarti kalau dari sekolah lu endingnya gitu apa akhirnya pakai manis nggak jadi pada sembuh nggak sembuh tapi nyema karena kan lama-lama tuh berarti lama banget itu asli dah karena mungkin rame banget ya bener-bener rame Bang itu Bang seumur-umur gue baru itu Ustaz negang berapa bocah wah udah capek kali Ustaz dulu itu udah nyerah udah Ustaz Ustaz kampung baru dateng Bang asli dah iya asli dah baru dateng Ustaz kampung gua aja kata gua ini baru nih kan gua bilang Tauran iya ini baru nih dua dunia nih itu gua iya iya bukan uji nyalih lagi kan dua dunia udah tapi zaman itu belum ada handphone canggih belum ada kalau ada canggih mungkin udah udah rekam ya paling keren dulu itu gua cekolah itu gua AP Asia uang Hidayah iya jadi nggak ada kameranya nggak ada kita iya cuman paketan telepon kalau jaman lu udah modern udah kan gua aja sekarang baru ya karena tadi bilang main ML tadi ya iya kalau dia udah main ML pakai AP Asia masa udah udah kalau gue jaman-jaman gua AP Asia cuman ya maksudnya ya kejadian kayak gitu masa iya gua sempet megang apa ngerti 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 gerak aja nggak bisa gua udah mojok aja kayak gimana nih keluar nggak nih gitu kayak gitu kita keluar takut ya lemas sih pas ngerti gitu lemas lemas main gamelan aja pas di venue juga blank gua iya blank tapi untungnya ya enggak enggak parah banget gitu blanknya jadi kita masih ada project-project yang lain gitu buat dijalanin gitu tapi jadi pelajaran gitu akhirnya kayak yaudahlah apa kalau next time kalau misalnya ada acara kayak gitu lagi kita ngendep-ngendep jangan-jangan jangan petakilan ya jangan petakilan jangan oh jadi apa intinya di kejadian lo semua kejadian kali ya untuk ucapan ya adab-adab iyalah adab menjaga saling menghargai ketika kita nggak lihat tempat-tempat baru atau tempat yang ini ya adabnya juga dijaga tertutup kata itu walaupun dimana juga kita kecil kalau kita buang air kecil aja kita baca-baca dulu ya kan gimana aja terus kalau salah ngingin bisa Iya kalau setan lagi ongkok emang punya mata kita kencingin di rumah ya orang mah minggir iya padahal kalau kita kencing kalau kita kencing di tempat sepi baca-baca ya tari yang ngingin setan setan aja pelek tapi mau kencing yang mau minggir tapi gua pernah dengar cerita apa memang ada yang kencing kesulupan gitu kan pas ditanya nih yang main kencing makanya kan kadang kalau lagi nyanyi tuh dulu-duh iya 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 itu mah lebih marah lagi iya udah tahu kencing udah marah udah di luda lagi double double dia udah di kencingin juga di ngawet bujar setan gitu ya dia gitu anak-anak pokoknya hampir semua sekolah sampai sekolah depan rumah gue juga sama kayak gitu juga udah begitu berarti untuk cerita malam ini kalau mau dengerin cerita yang lainnya di follow dulu iya subscribe ini kasih kata-kata penutup pokoknya di tempat itu mengenai cerita ini kalau dimana-mana kita walaupun kita itu singgah ya kita permisi walaupun kita gak ngeliat dia ada dimana kuncinya itu biar lo gak aing maung aing maung